Halo semuanya, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Semantic Making Meaning with Words. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Wittari Ditasiwi dengan NIM 221171091. Jadi sebelum saya memulai presentasi, saya akan mengaturkan pengajali umat Om Sasyatu. Nah, dari kesimpulan yang bisa saya simpulkan dalam materi yang saya baca, yaitu kita akan mengeksplorasi pengetahuan bawah sadar kita tentang semantik kata-kata dan sistem aturan yang mendasari pengetahuan ini. Memahami dan menciptakan makna dari kata-kata bukanlah hal yang sederhana, melainkan melibatkan sistem aturan linguistik yang kompleks yang berinteraksi dengan sistem tata bahasa lainnya, termasuk sintaktis, fonologi, dan morfologi. Semantik adalah studi tentang bagaimana kita membangun dan memahami makna kata dan kelompok kata, kelosa, kalimat, dan lain-lain. Kita akan melihat dalam bab ini bahwa makna sebenarnya bisa menjadi tidak bermakna, dan bahwa makna dapat menyimpang dari makna yang diharapkan namun tetap bermakna. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Titik awal yang baik untuk membahas makna, kata makna pada kenyataannya adalah untuk membahas apa artinya sebuah kata atau kalimat menjadi tidak bermakna. Selanjutnya, penutur suatu bahasa tidak hanya memiliki pengetahuan yang kompleks tentang makna yang memungkinkan mereka untuk menaksirkan kata dan kalimat, memberi mereka makna tata bahasa, tetapi pengetahuan ini juga memberikan penutur kemampuan untuk mengenali anomali. Pengetahuan tentang makna kemudian sama seperti pengetahuan sintaktis, morfologi, dan fonologi dengan cara ini. Kita tahu apa yang gramatikal dan apa yang tidak. Tetapi kurangnya gramatikalis matematis tidak selalu menghalangi kita untuk menghasilkan semacam interpretasi. Hal yang sama juga berlaku untuk penyimpangan semantik. Ketika kita mendengar seorang anak menyebut kuda sebagai anjing, kita mungkin dapat mengetahui apa yang dimaksud panang tersebut. Kita sering menganggap kesalahan semantik seperti itu lucu. Pada kenyataannya, humor adalah seringkali didasarkan pada penyimpangan dari makna yang diharapkan. Selain kata benda yang telah kita bahas sejauh ini, kata kerja, kata sifat, dan kategori sintaktif, kata lainnya dapat dibagi ke dalam kelas semantik. Pergi dan mengejar keduanya adalah kata kerja gerak, misalnya tetapi berbeda dalam hal hanya mengejar dan menyeratkan pengejaran sesuatu. Kata benda konkret adalah nama untuk benda-benda di dunia fisik mengenai mereka menamai hal-hal yang dapat kita tunjuk. Kata benda abstrak bukanlah benda fisik. Kata benda hitung adalah kata benda yang dapat kita dapat dengan baik dihitung. Oleh karena itu, kata benda dihitungan dapat dibuat jamak. Kata benda umum dan kata benda yang tepat kata benda umum adalah kata benda yang memiliki lebih dari satu referen atau entitas yang dirujuk oleh kata benda tersebut. Terkadang, kata yang sama dapat berfungsi sebagai kata benda yang tepat dan umum kata benda. Nah, kata benda proper hanya memiliki satu referen dan oleh karena itu tidak dapat berbentuk jamak. Jadi, menurut definisi mereka adalah kata benda hitung karena hanya ada satu. Fitur semantik juga dapat berguna dalam mengekspresikan persyaratan atau penyertaan satu aspek makna dari satu kata dalam makna dari kata lain. Meskipun semua bahasa memiliki ciri-ciri semantik tertentu, bernyawa atau tidak bernyawa pasangan, manusia atau bukan manusia, tidak semua bahasa membagi kata ke dalam kategori semantik yang sama. Hal lain yang dapat kita ketahui tentang makna kata adalah bahwa kita dapat dibagi ke dalam kategori semantik yang disebut bidang semantik. Medan semantik adalah klasifikasi kata-kata terkait dengan maknanya. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa kata-kata disimpan dalam medan semantik dalam kamus mental kita. Kata yang berbeda dalam bentuk namun memiliki makna yang sama disebut sinonim. Antonim adalah lawan kata. Hiponim adalah sebuah kata yang maknanya termasuk atau mengandung dalam makna kata yang lebih umum. Kata-kata yang bersifat polisemi memiliki dua atau lebih makna yang berkaitan. Kata-kata yang terdengar sama namun memiliki arti yang berbeda atau tidak berhubungan disebut sebagai homonim. Kata yang ambigu memiliki lebih dari satu kemungkinan arti dan seperti hal mulut dan gerilia, makna yang tepat cukup jelas dengan adanya teks. Pergeseran semantik ini terjadi dalam berbagai cara, terkadang tumpang tindih. Pergeseran tersebut dapat berupa pergeseran kenotasi atau perubahan makna umum yang terkait dengan sebuah kata. Seringkali, terutama dalam diskusi tentang sastra, kita berbicara tentang bahasa yang kiasan atau mengekspresikan makna non-literal, makna yang tidak sesuai dengan makna utama sebuah kata. Makna utama dari kata-kata dicantumkan pertama dalam definisi kamus dan merupakan makna yang paling umum atau umum yang paling umum yang kita kaitkan dengan sebuah kata. Metafora adalah kiasan yang membuat analogi antara dua kata atau krasa, sesuatu adalah sesuatu yang lain. Kata ini pada akhirnya besar dari bahasa Yunani, metaphero, yang berarti membawa atau memindahkan. Metafora mati adalah metafora yang sudah sangat lazim dalam percakapan sehari-hari, sehingga kita bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah metafora. Metafora campuran adalah metafora yang terdiri dari beberapa bagian metafora yang berbeda ditelusuri ke dalam satu ucapan. Personifikasi subtipel lain dari bahasa metafora memberikan atribut manusia kepada sesuatu yang bukan manusia. Bagi sebagian orang, ada tumpang tinggi antara personifikasi dan antropomorfisme. Tetapi yang lain berpendapat bahwa antropomorfisme lebih spesifik menganggap kualitas manusia sebagai manusia, sementara yang lain percaya bahwa antropomorfisme lebih umum hanya penggunaan bahasa, misalnya menganggap karakteristik manusia sebagai manusia, bukan manusia bentuk dalam seni. Metafora campuran adalah jenis bahasa metafora di mana satu jenis sensasi dijelaskan dalam istilah yang lain, contohnya warna dikaitkan dengan suara, bau dengan warna, suara dengan bau, dan lain-lain. Metonimi, jenis kiasan lainnya adalah metonimi, jadi kita mengacu pada sesuatu dengan menggambarkannya dalam sesuatu hal yang sangat terkaitannya. Contoh metonimi yang terkenal adalah penal lebih kuat dari pedang, simil berbeda dengan metafora dan metonimi karena melibatkan pertandingan dua hal yang tidak sama dan biasanya melibatkan kata seperti atau sebagai. Idiom adalah bahasa lain bisa sangat berbeda dalam bahasa Inggris, semerkipun beberapa memiliki padanan dalam bahasa Inggris terkadang dengan perubahan yang menarik. Kesimpulan yang lainnya, pengetahuan semantik akan memudahkan para penulis seperti jurnalis dalam memilih dan menggunakan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pengetahuan akan konsep-konsep polisemi, homonimi, denotasi-konotasi, dan nuansa-nuansa makna tertentu akan sulit bagi mereka untuk mendapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Bagi akademisi, bahasa, dan sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberikan bekal teoritis untuk menganalisis bahasa dalam penelitihan bahasa atau untuk lebih menguasai dan memahami bahasa spesifik yang sedang dipelajarinya. Bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik akan memberi manfaat teoritis dan juga manfaat praktis karena seorang pengajar bahasa harus pulang mempelajari dengan sungguh-sungguh akan bahasa yang diajarkannya. Sedangkan manfaat praktis akan diperolehnya berupa kemudahan bagi dirinya dalam mengkomunikasikan bahasa itu kepada murid-muridnya melalui berbagai makna yang tepat guna yang dipelajari karena mengelahami semantik. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini sampai habis. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Terima kasih. Terima kasih.